Usai film terakhir 11 tahun lalu, sekuel film Hellboy kembali hadir di layar lebar Anda. Namun yang berbeda kali ini, Hellboy bukan diperankan oleh Ron Perlman, namun oleh bintang utama serial Stranger Things, David Harbour. Sesuai film terakhirnya Hellboy to the Golden Army, kini film tentang manusia setengah setan dari neraka kembali menyapa penggemarnya. Film yang telah vakum selama 11 tahun ini, di bawah besutan sutradara Neil Marshall akan tampil berbeda. Tak hanya soal cerita, Hellboy yang sebelumnya diperankan oleh Ron Perlman, kini digantikan oleh David Harbour, bintang dari serial Netflix Stranger Things. Penggantian Ron Perlman tersebut menyusul penolakannya yang memerankan Hellboy, karena sutradara di dua sekuel sebelumnya tidak dilibatkan lagi dalam film tersebut. Film berjenre action ini akan menceritakan pertempuran Hellboy melawan penyihir jahat abad tertengahan bernama Nemu, yang diperankan oleh Mila Jovovic. Dalam film produksi Lion Skate ini, Hellboy harus menghentikan upaya Nemu agar tidak menghancurkan dunia. Sekilas lihat trailernya, itu memang seru sekali dan menciptakan adrenalin dari efek dari trailer. Karena apa? Karena Hellboy terkenal atau dipersonifikasi sebagai pahlawan yang mempunyai citra negatif. Karena dia disifatkan sebagai pahlawan yang arogan, songong, dan semaunya sendiri. Tapi maka dari itu, pahlawan tidak ada yang namanya negatif. Dari situ kita dapat mengambil pelajaran bahwa semua hal baik tidaklah harus terciptakan dari sesuatu yang baik pula. Dan ketika dari setelah menonton film trail ini, ini sangat tambah-tambah excited untuk menonton film Hellboy ini. Setelah menonton trailernya Hellboy yang ketiga ini kan, 2019, itu dia Hellboy itu terjebak, kan terjebak di dalam dua dunia. Dua dunia, antara dunia manusia dan dunia-dunia Hellboy. Dan disitu menariknya dia itu berperang dengan penyihir jahat di dunia Hellboy. Dan actionnya sendiri itu sangat menarik. Banyak sekali adegan-adegan yang menantang, membuat kayak gimana itu loh. Film yang ditargetkan merauh pendapatan jumlah sehingga 20 juta dolar Amerika pada penayangan perdana akan mulai hadir di layar bioskop seluruh dunia, serempak pada 12 April 2019. Namun kabar baiknya, penggemar Hellboy di Indonesia dapat menyaksikan film tersebut dua hari lebih cepat, yaitu pada tanggal 10 April 2019. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.